Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Yahya Rikman Channel Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang vertical garden Namun kali ini kita akan panen dari tanaman vertical garden ini Jadi saya lihat ada beberapa tanaman seperti plomani ini yang harus kita perbanyak Karena daunnya juga sudah mulai banyak dan meronta-eronta gitu Jadi kayaknya sudah siap dipotong Dan tanaman yang lain juga nanti yang mungkin sekiranya bisa dipotong kita potong atau perbanyak Dan ada tanaman-tanaman yang harus kita ganti juga Karena ya seperti itu ya Karena kalau tanaman hidup ya pasti kalau kena penyakit atau yang lainnya ada yang mati dan lain sebagainya Oke sambil kita cek-cek ya Takutnya ada yang kena hama dan penyakit lainnya ya Nanti kita yang harus kita ganti kita ganti Oke sebelum menonton video ini sampai dengan selesai Jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan lupa bagikan apabila video ini bermanfaat Oke kita langsung saja Saya lebih ke mau panen plomani dulu ya Saya lihat disini Ini daunnya agak terkurung oleh daun-daun yang lain tuh pucuknya Jadi kayaknya harus kita potong nih Agar pertumbuhannya maksimal Oke kita potong aja Kayaknya harus di Buah daun juga cukup sih sebenarnya Nah disini Silahkan kita potong ya teman-teman ya Nah jadi ini Di tanaman vertical garden Atau di tempat Vertical garden juga Ternyata bisa untuk apa namanya Untuk perbanyakan juga ya Selain menampilkan keindahannya Kita juga bisa manfaatkan Untuk memperbanyaknya Contohnya seperti ini nih Oke kita dapat Kita dapat satu pucuk Wah akarnya juga udah banyak Nah Ini ya teman-teman ya Ini agar pucuk barunya juga nanti tumbuh maksimal Ini daunnya bakal gede nih Oke kita pisah dulu Kita dapat satu nih ya Wah Panen panen Dan nanti disini juga masih Pucuk barunya akan muncul lagi Tenang saja Oke itu yang pertama Dan selanjutnya Ini kayaknya udah Nah ini juga udah Tinggi nih teman-teman Oh iya Ini tadinya agak terkurung nih Oleh Tanaman yang lainnya Lebih baik kita potong saja Gak apa-apa ini Saya sisain sedikit aja ya Yang tersisanya sedikit Yang penting nanti tumbuh Pucuk baru lagi Wow agak keras ini Ini akarnya cuma dikit ya Karena kebawahnya cuma sedikit Daunnya ada dua lagi Sisa dua lagi Nah ini Nah ini Subur banget nih Nah ini cuma dikitnya akarnya Nanti kita Kayaknya ini perlu dipropagasi aja Pakai air dulu Agar si akarnya tumbuh Dengan baik dulu Nanti baru kita Pindah ke media Seperti itu Oke kita cek-cek dulu juga Yang lainnya Nah seperti pilo-pilo Seperti ini juga Sebenarnya gampang buat dipisah ya Kalau udah terlalu panjang gitu Nah ini juga Ada dua pohon Kita bisa panen Sudah susah Tuh Ini akarnya udah cukup segini Watermelon Kita panen watermelon juga Saya mau siram Kayaknya ini gak Gak terkena Air Nah jadi teman-teman Kalau mau siram Tanaman vertical garden itu Si daunnya harus Dibuka dulu Maksudnya Harus kena dulu Ke media Ini kadang-kadang Hanya daunnya aja Jadi si media Gak terkena Air Oke Saya sekarang panen Apa lagi ya Yang udah panjang Panjang Ini juga udah panjang Boleh sih So ada akar aja Agak susah Agak susah Panen lagi Nah ini si daunnya Jadi kurang maksimal Pertumbuhannya Karena terutup Sama daun yang lain Oke Wow Kemudian banyak nih Panen kita Terus kita Panen apa lagi Tapi ini udah Terutup sama daun-daun yang lain Jadi gak keliatan Walau Abis dipotong ya Yang keliatan Yang keliatan itu Tadi yang ini Agak keliatan Jadi agak jomblang Si daunnya Daunnya Ini water Watermelon Kayaknya udah Agak banyak nih Kita harus Perbanyak Karena stoknya Juga Kosong kita ya Ini ada dua rumpun Rumpun Sebenarnya memperbanyak Watermelon itu Mudah Dari daunnya Juga bisa Cuma ya Butuh Waktu Dari daun Gini juga bisa Teman-teman Ini contohnya Tadi Ini udah Ada akar Dari daun Simpan aja Disini Nanti kita Perbanyak Lagi ya Oke Yang harus Kita ganti Nanti ini Kita ganti Yang atas Juga ganti Yang pertumbuhannya Kurang bagus Kita ganti juga ya Seperti Ini Kurang bagus Kita potong aja Agar Tumbuh Tusuk baru Kayak perigata Ini Layu Kurang Pertumbuhannya Kurang bagus Oke Sepertinya Cukup dulu Ini agak Jumpang Keliatannya Kurang bagus Kita perbaharui Nah Yang kayak gini Juga Banyak banget Kita perbanyak Harusnya Sudah banyak Banget Ini Ini pertumbuhannya Kurang subur Jadi Si batangnya Agak memanjang Karena Apa Terpumpuk oleh Daun yang lain Jadi Apa sih Berburu Sinar matahari Tadinya Di bawah Karena tertutup Sama daun yang lain Jadi Pasti keluar Jadi memanjangkan Batang Oke Nanti juga Bagus lagi Kalau udah Di Perbaharui Lagi Lagi Perikat 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 Jadi banyak Banget ya Ini Artinya Di vertical garden Kita bisa Perbanyak Sambil bertani Ini juga Jadi Ayo kita Bikin Vertical garden Yang belum Punya Kita Sisakan Sedikit Aja Ya Ini Juga Cepet Tumbuh Lagi Ya Agak Masukkan Dulu Di bawah Ini Walaupun Agak Kelihatan Jomblang Ya Sebenarnya Ini masih Banyak Yang harus Kita Panen Tapi Agar Tidak Terlalu Apa Menguras Waktu Jadi Kita Lanjut Di Part Berikutnya Aja Ya Saya Panen Dan Ini Nanti Kita Akan Tanam Panen Sayur Oke Jadi Ada Watermelon Ada Plomani Dan Lain-lain Kita Panen Cukup Lumayan Panen Hari Ini Ya Oke Nah Ini Hasil Panen Kita Pagi Ini Terima kasih Banyak Yang Sudah Nonton Yang Belum Subcribe Bantu Subship Nya Dulu Oke Yang Belum Punya Vertical Garden Saya Sarankan Punya Vertical Garden Untuk Tanamannya Bisa Beli Juga Di Kita Ada Silahkan Hubungi Nomor WA Yang Saya Contemukan Di Deskripsi Terima kasih Sekian Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Semoga Bermanfaat Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih